Subhanallah Jemaah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah Islami Twinda Jemaah Islami Twinda yang ada di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan sekali lagi nih ya Tema kita pagi hari ini adalah Kedasyatan Sholat Tahajud Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita Yang berikutnya, katanya Sholat Tahajud ini juga memiliki kedasyatan Jika dilakukan secara rutin Terus-menerus selama 40 hari Melakukan Sholat Tahajud ini, gak rutin aja Masih suka bolong-bolong, apakah masih bisa Mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah SWT, apakah harus 40 betul-betul? Nah ini Penjelasannya Ustaz Syam Tapi guruku, Ustaz Ridwan, Ustaz Mualana Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dibilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibul'afa fa'afu'anna ya karim Ini yang dikejar Maqaman mahmuda Tempat terpuji di sisi Allah SWT Maka ada yang diajarkan oleh Ulama kita untuk 40 hari Berturut-turut yang sampai ketinggalan Tahajudnya, maksudnya adalah Angka 40 ini biasanya angka kematangan Maka dalam tafsir disebutkan Bahwasannya tidak ada satupun nabi yang diangkat Menjadi nabi itu sebelum 40 tahun Jadi angkat 40 ini Ada pula ada sholat arba'in Biasanya mungkin jama'a umroh, jama'a haji Berangkat ke Madinah Lalu tinggal selama 8 hari di Madinah Tinggal 8 hari di Madinah Tidak mau untuk ketinggalan Takbiratul ihram pertamanya imam Untuk disebut mengikuti sholat arba'in Dan ganjarannya adalah terhindar daripada api neraka Dan terhindar daripada sifat kemunafikan Namun ada versi yang lain daripada sholat arba'in ini Versi yang lainnya sholat arba'in adalah Bukan 8 hari di Madinah Tapi 40 hari 40 hari dan dimana saja Dan dimana saja Mungkin ada jama'ah tidak sempat untuk ke Madinah Mungkin bekalnya tidak cukup untuk sampai 8 hari Cuma bisa dapat 2 hari, 3 hari Maka dia pulang ke kampungnya Lalu di kampungnya Tidak semua orang dapat rezeki untuk berkunjung ke Haramain Maka dia di kampungnya Maka dia melakukan apa? Jangan sampai ketinggalan Takbiratul ihramnya imam Takbir pertamanya imam Selama 40 hari Nah ini hadis yang lainnya menyebutkan Selama 40 hari Berarti 40 kali 5 tuh Berapa sholat tuh 40 hari dia tidak ketinggalan Takbiratul ihramnya imam Maka dia terhindar daripada api neraka Dan terhindar daripada sifat kemunafikan Jadi ada opsi lain Selain daripada Datang ke Madinah Ke Masjid Nabawi Walaupun kita tahu semua Bahwa keutamaan daripada sholat di Masjid Nabawi itu luar biasa Dan ada juga keutamaan di Masjid Al-Haram Di Masjid Al-Aqsa pun demikian Namun bagi seseorang yang mungkin tidak dapat kesempatan ke sana Maka silahkan lakukan di masjid terdekat dari rumah Nah Wanita Wanita itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumahnya Apalagi sholat tahajud kan gak mungkin kita tengah malam ke Masjid gitu Maka dia sholat sendirian Maka ini pula dianggap keutamaan untuk sholat 40 malam nih Sholat tahajudnya jangan sampai ketinggalan Maka dia sholat tahajud 40 malam Angka 40 angka kematangan Ada juga pendapat mengatakan Kenapa 40 hari Karena insya Allah Kalau sudah ada orang Yang melakukan Melaksanakan amal salih Berturut-turut sampai 40 hari Maka itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya Sudah masuk ke alam bawah sadarnya Maka itu otomatis akan menggerakkan dirinya selanjutnya Jadi kalau mau mengukur keistikomahan seseorang Maka usahakan ibadah itu sampai 40 hari 40 malam Kalau sudah 40 hari 40 malam Insya Allah hari setelahnya itu akan sangat mudah terasa Ya Berjamaah 40 hari gak mau ketinggalan berjamaah di Masjid Takbir atau diharam Insya Allah Hari ke 41 Bukan malah makin malas Tidak Justru akan dimudahkan oleh Allah Berjalan ke Masjid Untuk mengikuti sholat berjamaah bersama imam Bagaimana kalau bolong-bolong Tetap mendapatkan keutamaan dari Allah Karena dia sudah berusaha Untuk melaksanakan sholat tahajud Namun lebih utama Jika dia berusaha istiqamah Dengan menjalankan targetnya Yaitu 40 hari 40 malam Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi sebenarnya dalam bentuk pelatihan Pembelajaran sebenarnya Gak ada dalil juga yang menjelaskan seperti itu Tapi maksudnya disini lebih kepada Membiasakan diri dengan 40 hari Insya Allah 41-nya udah ringan Jadi beratnya di awal doang nih Masya Allah Terima kasih banyak Jazakallah Nah sekarang